What an occasion, what an atmosphere, the scene is set, the referee blows his whistle Pelatih Timnas Indonesia U23 Shin Taeyong menebar ancaman kepada lawan Indonesia Uzbekistan U23 agar lebih waspada karena sepak bola tanah air menurutnya sudah sangat berkembang pesat Setelah mengantarkan Timnas Senior menembus babak 16 besar Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu Shin Taeyong tak berhenti mencetak sejarah untuk merah putih Di turnamen dengan darah yang lebih muda, Piala Asia U23 2024 Qatar Pelatih asal Korea Selatan itu membawa Garuda muda lolos ke semifinal untuk pertama kalinya sepanjang sejarah setelah menyingkirkan negaranya sendiri Korea Selatan Sepak bola Indonesia sedang naik down, berkembang, dan sekarang saya yakin siapapun lawan kita bisa bersaing Kata Shin, dikutip dari laman resmi AFJ, Jumat Sementara itu pelatih Uzbekistan Timur Kapadze memastikan timnya siap untuk menghadapi Timnas Indonesia di babak semifinal Piala Asia U23 2024 Hal itu diungkapkan pelatih berusia 42 tahun, usai mememetik kemenangan di perempat final Uzbekistan melenggang ke semifinal Piala Asia U23 2024 usai mengalahkan juara bertahan Arab Saudi di perempat final Dalam laga yang berlangsung pada Jumat, 26 April 2024 anak-anak asuhnya menang telak dengan 2 gol tanpa balas Lolos ke semifinal, Uzbekistan sudah ditunggu oleh Timnas Indonesia yang lebih dulu lolos usai mengalahkan Korea Selatan lewat adu penalti Tapi kami juga melihat permainan Indonesia Sebuah tim yang kuat, mereka menunjukkan kemampuannya dengan menyingkirkan Korea Selatan dari turnamen Katanya Pertandingan semifinal Piala Asia U23 antara Timnas Indonesia versus Uzbekistan akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Senin, 29 April 2024 Wah bikin deg-degan lagi ya pertandingan nanti Gimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar Terima kasih sudah menyaksikan tayangan ini Dukung terus Sepak Bola Indonesia dengan memberikan komentar kalian Jangan sampai ketinggalan berita seru lainnya dengan klik subscribe dan like video ini Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya Sampai jumpa di video berikutnya